Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dengan channel Aris Saya Presiden Oficial Dalam kegiatan Diklat Yang kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial Bagaimana pemanfaatan Aplikasi Techie untuk Mengintegrasikan AI dalam pembelajaran Tutorial ini merupakan Rangkaian atau Bagian dari Diklat yang diselenggarakan Oleh Igi dan kanalnya Pelatihan yaitu Sami Sanof 1 Minus 1 Inovasi Yaitu Diklat online ke 103 Ini adalah sedikit Profil dari saya Kemudian ini adalah beberapa Kompetensi yang saya miliki Dan sekarang kita masuk ke materi Tahapan Diklatnya Jadi tahapan Diklat ini nanti Bapak Ibu akan Belajar bagaimana Mengenal fitur-fitur aplikasi Techie Kemudian merancang Pembelajaran interaktif dengan Techie Kalau saya mending pakai kata Techie Karena berasal dari kata Teach atau Mengajar Implementasi pembelajaran berbasis Techie Dan penugasan mempraktekan pembelajaran Menggunakan aplikasi Techie Baik Di tutorial ini nanti Dalam kegiatan Diklat ini Bapak Ibu akan Mendapatkan Tutorial ya Jadi tutorial pertama nanti kita belajar Apa sih Techie itu Jadi kita akan belajar Mengenal Techie Nah aplikasi Techie adalah platform Edukasi berbasis kecerdasan buatan Yang dirancang untuk membantu guru Dalam menyusun rencana pembelajaran Membuat latihan Serta menyediakan berbagai aktivitas interaktif Untuk kelas Dengan fitur seperti ribuan rencana pembelajaran Siap pakai Alat membuat soal Ujian percobaan Peta pikir atau mind map Video dan lainnya Techie bertujuan Untuk mempermudah tugas-tugas pengajaran Dan menghemat waktu guru Dalam merancang materi pembelajaran Platform ini Memungkinkan guru Dari berbagai mata pelajaran Untuk menyesuaikan materi Dengan standar kurikulum pendidikan Sehingga kelas menjadi lebih dinamis Dan menarik bagi siswa Techie ini memanfaatkan Kejelasan buatan atau AI Untuk memberikan dukungan Dan kemudahan Dalam berbagai aspek pembelajaran Teknologi AI di dalam Techie Membantu guru Menyusun materi Membuat latihan Serta menyediakan rekomendasi Rencana pembelajaran Yang sesuai Dengan kebutuhan pendidikan Sehingga menghemat Waktu guru Dengan AI Techie mampu Menyesuaikan konten Berdasarkan standar kurikulum Dan memberikan saran Aktivitas belajar Yang menarik Serta sesuai Untuk tingkat kelas tertentu Jadi kalau saya bisa Mengatakan Bapak Ibu Ketika saya menggunakan Techie ini Kita juga bisa Mengambil RPP Modul pembelajaran Materi Bahkan membuat soal Dan game Serta Mengambil Apa ya Soal Dari Youtube Jadi kita Tahu Video Youtube nya Nanti akan dibuatkan Soal-soalnya oleh Techie Jadi ibaratnya guru tinggal Memasukkan saja Memerintahkan saja Maka Techie yang akan Mengeksekusinya Selain itu AI di Techie Mendukung Pembuatan soal Otomatis Pengaturan ujian Dan analisis Pembelajaran siswa Teknologi ini Membantu Menciptakan pengalaman Belajar yang lebih Personal dan adaptif Yang bertujuan Untuk meningkatkan Pemahaman Dan keterlibatan Siswa Dengan lebih efektif AI Juga membantu guru Mengukur kinerja Siswa secara Rel team Memberi kemasukan Berharga Yang dapat digunakan Untuk menyesuaikan Strategi pengajaran Lebih lanjut Dengan AI ini Techie memberikan Kemudahan bagi guru Dalam menyelenggarakan Pembelajaran yang Lebih terstruktur Interaktif Dan disesuaikan Sehingga peran AI Di Techie Tidak hanya untuk Efesiensi Tapi juga Meningkatkan Kualitas pembelajaran Baik Bapak Ibu Sekarang saya akan Menunjukkan ya Jadi itu tadi sekedar Ya apa ya Mengenal ya Techie itu Sebuah aplikasi Yang digunakan Bisa untuk Membuat RPP Kemudian Menyediakan Soal-soal Menyusun soal Dari Naskah Atau teks Kemudian Techie juga bisa Membuat Sebuah soal Dari video Bahkan kita juga Bisa Meminta Techie ini Membuatkan soal Dari apa yang kita Inginkan Nah Sekarang kita akan Cek Bapak Ibu Apa saja Kelebihan Dari Techie Yang pertama Techie memiliki Beberapa Kelebihan Yang membuatnya Populer Di kalangan guru Dan pendidik Yang pertama Jelas Yaitu Efisiensi Waktu Techie Menyediakan Ribuan rencana Pembelajaran Yang siap pakai Sehingga Guru dapat Langsung Menggunakan Atau Menyesuaikannya Sesuai Kebutuhan Kelas Tanpa perlu Membuat materi Dari awal Jadi Bapak Ibu Bisa nanti Merancang Pelajaran Misalkan Tanggal ini Saya ngapain Kemudian Nanti tolong Dibuatkan Metodenya Apa Soalnya Bagaimana Itu semua Techie membuat Kalender pendidikan Mohon maaf Bukan kalender pendidikan Tapi membuat Sebuah jadwal Pelajaran Yang kita Inginkan Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Konten Interaktif Dan beragam Maksudnya Aplikasi Techie ini Memiliki Banyak Fitur Seperti Bangsoal Mindmap Atau Peta Pikiran Video Dan Latihan Dengan Berbagai Jenis Materi Guru dapat Memilih Aktivitas Yang paling Sesuai Untuk Melibatkan Siswa Dan Meningkatkan Pemahaman Mereka Selain Itu Juga Ada Kemudahan Akses Dan Kustomisasi Techie memungkinkan Akses Dari Berbagai Perangkat Kapan Saja Memudahkan Guru Dalam Mempersiapkan Materi Dari Mana Saja Selain Itu Fitur Kustomisasi Membuat Materi Bisa Disesuaikan Dengan Standar Kurikulum Dan Kebutuhan Spesifik Kelas Kemudian Ada Juga Kelebihan Dukungan AI Atau Kejerasan Buatan Dengan Teknologi AI Techie Mampu Memberikan Rekomendasi Materi Serta Menghasilkan Aktivitas Dan Soal Otomatis Sehingga Pembelajaran Menjadi Lebih Inovatif Dan Terstruktur Kelebihan Berikutnya Adalah Meningkatkan Keterlibatan Dan Kinerja Siswa Materi Yang Dirancang Dalam Techie Dapat Membantu Meningkatkan Partisipasi Dan Kinerja Siswa Dengan Cara Yang Menarik Dan Mudah Untuk Dipahami Nah Setelah Kita Memahami Tentang Kelebihan Kelebihan Techie Sekarang Kita Akan Belajar Tentang Fitur-fitur Dari Aplikasi Techie Ini Bapak Ibu Kita Menuju Ke Fitur Yang Pertama Aplikasi Techie Memungkinkan Guru Untuk Dengan Mudah Menemukan Dan Mengadaptasi Materi Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Mereka Fitur Yang Kedua Adalah Bang Soal Dan Ujian Bapak Ibu Aplikasi Ini Memungkinkan Guru Untuk Membuat Menyimpan Dan Mengelola Soal Serta Ujian Dengan Mudah Fitur Ini Mencangkup Berbagai Jenis Soal Dan Format Sehingga Guru Dapat Memberikan Evaluasi Yang Sesuai Dengan Sesuai Dengan Kebutuhan Atau Untuk Siswanya Fitur Yang Ketiga Yaitu Aktivitas Interaktif Techie Menawarkan Berbagai Aktivitas Interaktif Termasuk Latihan Peta Pikiran Dan Video Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Keterlibatan Siswa Dalam Pembelajaran Aktivitas Ini Dirancang Untuk Membuat Pembelajaran Lebih Menarik Dan Efektif Fitur Yang Berikutnya Adalah Rekomendasi Materi Berbasis AI Dengan Teknologi AI Techie Dapat Memberikan Rekomendasi Materi Dan Aktivitas Yang Relevant Berdasarkan Kebutuhan Kelas Dan Karakteristik Siswa Sehingga Guru Dapat Merancang Pengalaman Belajar Yang Lebih Personal Dan Adaptif Nah Ada Juga Fitur Analisis Pembelajaran Bapak Ibu Fitur Analisis Membantu Guru Untuk Memantau Kemajuan Siswa Dan Menilai Efektivitas Metode Pengajaran Mereka Ini Memberikan Wawasan Yang Berharga Yang Dapat Digunakan Untuk Penyesuaikan Penyesuaian Strategi Pembelajaran Kedepan Dan Yang Terakhir Yaitu Dukungan Multimedia Teji Memungkinkan Penggunaan Berbagai Format Media Seperti Video Dan Gambar Untuk Memperkaya Pengalaman Belajar Siswa Dan Membuat Materi Lebih Mudah Dipahami Nah Setelah Bapak Ibu Memahami Kita Belajar Bersama Tentang Teori Awal Bagaimana Teji Itu Apa Kelebihannya Apa Dan Fitur Fiturnya Apa Maka Nanti Di Video Yang Kedua Kita Akan Mencoba Mempraktekan Bagaimana Membuat Akun Pada Teji Kemudian Kita Akan Mencoba Untuk Membuat Membuat Kelas Mengisi Kelas Dengan Aktivitas Termasuk Materi Kemudian Latihan Soal Dan Sebagainya Seperti Apa Jangan Kemana Mana Terus Pantangin Channel Arias Eka Prasetya Oficial Kita Akan Berjumpa Di Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh